Pemka Ponrogo melalui dinas perdagung melakukan penutupan pasar sapi yang ada di kecamatan Jetis. Terlihat tidak adanya aktivitas jual beli sapi di pasar terbesar di Ponrogo ini. Hal ini dilakukan agar penyebaran penyakit mulut dan kuku bisa diminimalisir. Namun pemandangan berbeda ada di pasar kambing yang tidak jauh dari pasar sapi Jetis. Puluhan pedagang kambing masih terlihat memadati pasar untuk menjual kambingnya. Mereka masih berjualan karena hingga kini belum ada hewan kambing yang terjangkit PMK. Sekretaris Dinas Perdagung Ponrogo Lukman Wakidi menjelaskan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang tentang adanya penutupan pasar hewan di seluruh wilayah Ponrogo. Pasar hewan Jetis tadi saya hampir jam 6 ya. Jam 6 lebih sedikit lah. Itu sudah tidak ada aktivitas dari pedagang. Tapi kelihatannya ini untuk pasar yang sisi selatan, selatan perempatan itu kelihatannya masih ada aktivitas. Karena kemarin kita juga secara teknis tidak memiliki keunangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pada pedagang. Seharusnya kalau pasar selatan Jetis itu kan untuk ini ya kambing ya, kambing itu kemarin ada pertanyaan kasus terjangkit dari kamping kan sampai sekarang belum ada. Makanya kita hanya menggungkau untuk memantau dari teman-teman yang bertugas di pasar seperti itu. Penambahan jumlah kasus sapi yang terjangkit PMK terus meningkat. Bahkan perharinya terdapat 100 sapi tertular penyakit yang menyerang mulut dan kuku tersebut. Ega, Patria, JTV, Ponerogo